Pemirsa memasuki masa tenang jelang pemilu 14 Februari berdatang, anggota Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Borocabi dibantu SAPOPP Borocabi melakukan penurunan atau mencopot alat peragakan panye caleg yang belum pada minggu pagi. Memasuki masa tenang jelang pelaksanaan pemilu 2024 14 Februari berdatang, jajaran anggota Bawaslu Kabupaten Borocabi pada minggu pagi melakukan kegiatan penurunan pencopotan seluruh APK tempat umum berwilayah. Kegiatan ini juga dilakukan dengan pengawasan pihak kepolisian dan pihak SAPOPP setempat. Disampaikan oleh Deddy Mulyadi, Ketua Bawaslu Kabupaten Borocabi. Sebelumnya pihak Bawaslu Borocabi telah menginstruksikan kepada seluruh caleg untuk melakukan pencopotan APK caleg secara mandiri. Namun saat ini, seluruh yang tersisa di tempat umum dilakukan pembersihan oleh pihak Bawaslu Moro Jambi. Penertiban alat peragakan kampanye, karena memang masa kampanye sudah selesai. Karena sebelum kami melakukan penertiban, kami sudah melakukan timbawan kepada partai politik, kemudian kepada APK DPD dan tim kampanye daerah Pasang Hancarot melakukan penertiban alat peragakan kampanye secara mandiri. Kalau apa namanya, kami Bawaslu dan KPW bisa ikut bersama dengan pemerintah daerah Gawasli Moro Jambi. Pihak Bawaslu juga berharap agar masyarakat Moro Jambi juga ikut berpartisipasi dalam mengawasi bersama jalannya pemilihan umum 14 Februari yang akan datang. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan. Pihak Bawaslu Jambi